Oke guys, suasananya udah mulai dingin, jadi kita langsung ke bawah aja. Misalnya udah puas juga, tadi udah foto-foto, udah ambil gambar juga. Sekarang kita langsung ke bawah lagi. Ke, apa namanya, rencana sih mau ke Gunung 1 lagi. Cuman kita lihat kondisi waktunya aja. Waktunya udah jam setengah 4. Langsung kita langsung ke bawah aja ya. Oke, hello guys. Guys, gue udah nyampe di Monten Nabewari. Ini gunung kedua gue, disini. Nanti kita akan ke Gunung ini juga, Okunoin. Dan ini Gunung Nabewari ini, 1.800, 4 meter. Lumayan juga, yang tadi itu cukup tinggi. Yang ini lebih rendah, cuman seribuan. Oke guys, kita lanjut aja, soalnya udah jam 4 lewat 14 menit. Dan habis itu tidak bisa nunggu lama, kita langsung berangkat ke Gunung selanjutnya. Sekalian jalan pulang sebenarnya. gitu kalau yang itu tadi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan ini juga ada kuil yang untuk berdoa ya. Biasanya orang Jepang kalian bisa lihat. Itu ada uang koinan. 5 yen, 10 yen sama 1 yen. Oke guys. Ini udah ketiga ya. Gunung ketiga. Kita langsung ke gunung Mitake. Satu lagi. Dan dari itu kita pulang. Oke. Kayak gini ya. Jadi disini tuh banyak bukit-bukit sih. Jadi disebut gunung-gunung-gunung nih gunung. Oke. Kita langsung ke Mitake. Kita pulang. Gunung terakhir kita untuk penjelajahan kali ini. Oke. Mari kita cabut. Cabut. Oke guys. Tadi gue mau ke apa namanya. Mitake. Mitake Mori. Mitake Mori itu ke hutannya. Dan gue udah naik sekitar 700 meteran ya. Dan gue pikir gue kan mau arah pulang gitu kan. Kalau arah pulang itu bukan ke hutan. Ya kan. Untung hampir aja. Hampir aja gue apa namanya. Tersesat lagi. Bukan tersesat jauh lagi gitu kan. Untung gue tau setiap kanji. Itu kan itu Mori gitu kan. Mitake Mori. Dan itu ke hutan. Ya kan. Kutang Mitake-nya. Dan gue udah capek gitu kan. Dan emang. Misi gue udah. Terlampau sih. Jadi apa empat. Tadinya kan cuman tiga. Tiga gunung disini. Gitu. Karena. Disamain empat. Jadi terlampau sih. Cukup sih. Misi komplit. Untung gue masih sedikit. Masada gitu. Oke. Dikit lagi. Nampai di. Bukan dikit lagi sih. Sekitar 1 kilo. 1,6 kilometer. Dari sini. Oke guys. Lanjut lagi. Oke guys. Gue. Cahat dulu aja. Disini. Sambil. Makan. Makan pisang. Gue belum. Apa namanya. Tadi. Baru sekali makan. Dan. Makan. Cuman makan. Kue. Dua kan sama. Sama. Apa. Sama pisang. Dan gue suka makan pisang dua. Kepala banget. Gila. Oke guys. Makan-makannya udah. Kita langsung aja. Berangkat lagi. Ke Gunung Mitake. Dan jalan pulang sih sebenernya. Oke. Udah jam 5. Udah jam 5 lewat 15. 16. Kayaknya pulangin jam 6. Semoga-moga. Masih ada kereta. Cuman. Pasti ada sih. Kayaknya jam 6. 6 lebih. Jam 7. Kereta akhir mungkin ya. Kalau gak salah. Moga-moga ya. Udah sehat lagi. Udah makan. Jadi udah. Kaki juga udah. Lumayan enak. Jadi bisa. Bisa semangat lagi. Cable car. Untung. Gue pake cable car. Tadi. Diangkatnya. Jadi gak terlalu capek guys. Oke. Kita lanjut lagi. Ke Gunung Mitake. Sekaligus ke. Cable carnya. Karena kakinya sudah tidak kuat lagi. Dan diputuskan untuk pulang saja. Kita langsung aja ke stasiun. Jadi kaki kirinya udah gak. Apa namanya. Gak kuat lagi. Sakit di pergelangan. Sini nya. Jadi ya. Apa. Untuk yang. Paling dekat. Itu gak jadi. Soalnya pasti apa. Rendah gitu kan. Dan gak terlalu bagus juga. Yang penting. Gue udah dapet. Apa namanya. Jinjanya. Yang dari atas. Itu bagus banget. Kemudian. Tiga. Kan gue udah. Dari awal. Itu udah bilang. Tiga gunung. Yang harus gue. Lewatin. Itu udah semua. Tiga gunung. Kecuali yang. Apa namanya. Mitake. Gak apa-apa. Kalau Mitake. Soalnya terlalu. Endah gitu kan. Maksudnya. Endah itu. Terlalu. Gak terlalu tinggi. Banget. Dan itu bisa kapan aja sih. Kalau untuk liburan gitu kan. Oke. Cukup menyenangkan. Cukup. Melahkan. Sekarang hampir. Jam lima. Empat lima. Eh. Jam lima. Tiga. Dua lima. Oke. Kita lihat masih ada. Semoga aja ada. Soalnya gue lihat. Di apa. Temen-temen gue yang itu. Dia malem. Dia pulangnya. Sekitar jam enam-an. Kayaknya. Pasti ada sih. Oke guys. Kita langsung aja. Menuju cable car. Gue tadi beli. Apa namanya. Dua. Bulat apa. Bulat balik. Itu sekitar. 1130. 1130. Kalau salah. Jigetnya. Oke guys. Kita langsung ke cable car station. Let's check it out. Oke guys. Sudah gelap. Dan lampu nyala. Lampu jalan pun. Sudah dinyalakan. Gue. Tidak ngecek. Sampai jam berapa. Cable car itu. Berfungsinya. Kalau misalkan. Tidak berfungsi. Atau misalkan. Sudah. Waktu operasinya habis. Terpaksa jalan kaki. Dari sini. Lumayan juga sih. Dari sini. Coba kita cek dulu. Sudah pegel soalnya. Dan. Sudah beli. Tiket juga kan. Tiket. PP. Tapi. Gue lihat. Yang apa namanya. Oh yang tiga itu masih ada disitu. Kalau gak. Nginap disini. Pulang. Kayaknya sih. Pulang mereka. Kita langsung cek aja. Ini. Apa. Ternyata masih ada. Sampai jam. Setengah tujuh ya. 18.30. Sama 17.50. Untuk petang itu. 19.50. Darum yang kah itu. 18.30. Untuk week day. Week day itu. Sampai 18.30. Dan weekend. Dan holiday juga sama. Gak ada perbedaan. Iya. Gak ada perbedaan juga sih. Pokoknya terakhir itu jam. Setengah tujuh. Apa namanya. Jam. Setengah tujuh. Oke. Kita. Gue kebetulan. Sampai jam. Bagaimana nih. Jam lima. Tujuh belas. Empat puluh. Tujuh belas. Empat puluh. Jadi. Gue naik yang. Tujuh belas. Tujuh belas lima puluh aja. Oke guys. Sambil nunggu. Kita makan. Ejah. Soalnya masih lapas. Kita nyalai tempat. Buat makan. tapi jangan jauh-jauh nanti nanti kelewat lagi bahaya disini aja kita makan terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati